Intro Degasah ini tidak terlalu banyak pilihan di pasar internasional untuk meriam artileri gerak sendiri 155mm yang berbasis pada sasis truck Salah satu kegugulan meriam gerak sendiri yang berbasis truck dibandingkan yang menggunakan kendaraan roda rantai adalah mobilitasnya yang lebih tinggi Meriam gerak sendiri 155mm pun memiliki dua jenis panjang kaliber yaitu kaliber 45 dan kaliber 52 Satu diantaranya adalah Nexter System Caesar 155mm 52 kaliber buatan Perancis yang tampil perdana kepada masyarakat pada tahun 1994 Intro Caesar yang pertama kali dipesan oleh Angkatan Darat Perancis pada tahun 2000 kini telah menjadi salah satu senjata yang combat proven Senjata artileri ini telah terbukti andal dalam operasi militer yang digelar Perancis di Afganistan, Mali, Irak dan Suriah baik sebagai indirect firing maupun direct firing Terdapat dua versi Caesar yang menggunakan stasis Arcus Serpa 5 6 kali 6 dan stasis Tatra 8 ke 8 dimana Perancis dan mayoritas negara lainnya menggunakan stasis Arcus Serpa 5 6 kali 6 Selain Perancis, diwasa ini setidaknya terdapat empat negara yang menjadi operator Caesar termasuk Indonesia Pengadaan Caesar oleh Indonesia pada tahun 2012 menandai maksudnya kembali Perancis sebagai pemasuk senjata artileri medan di Indonesia Tahun 1996 tercatat sebagai tahun terakhir kali giat sebagai pendahulu Nexter System memasuk meriam ringan 105 mm LG 2 MK2 kepada Kops Marinit Menurut data yang tersedia, TNI Angkatan Darat tidak mengoperasikan meriam artileri medan buatan Perancis hingga Indonesia merima Caesar pada tahun 2014 Mengacu pada data James, Indonesia mengoperasikan 55 unit Caesar yang pembeliannya terbagi dalam dua batch yaitu 37 pucuk pada batch pertama dan 18 buah pada batch kedua Sasis Caesar yang menjadi pilihan Indonesia adalah Arcus Serpa 5 6 kali 6 yang serupa dengan yang dioperasikan oleh Perancis Senjata lintas lengkung ini mempunyai jarak tembak maksimum antara 9 km sampai dengan 42 km tergantung jenis proyektil yang digunakan oleh operator Masih menurut James, terdapat 14 jenis proyektil untuk Caesar termasuk LU-211HB dan ERFBNR-269BB Operator Caesar di Indonesia adalah beberapa batalion artileri medan TNI Angkatan Darat di bawah Kostrad dengan elevasi 66 derajat dan depression minus 3 derajat Kehadiran Caesar telah memberikan lompatan teknologi berarti bagi satuan-satuan artileri medan karena sebelumnya mereka mengoperasikan meriam-meriam manual teknologi tahun 1960-an Sebagaimana Adi ketahui, Caesar telah mengadopsi sistem komputerisasi untuk membantu kalkulasi penembakan Kini Caesar telah menjadi salah satu senjata andalan artileri medan di Indonesia yang dibuktikan dengan selalu dilibatkan senjata buatan nekster sistem ini dalam berbagai latihan TNI Angkatan Darat maupun latihan gabungan TNI Dengan status sebagai salah satu senjata andalan artileri medan Apakah Indonesia akan menambah lagi Caesar di masa yang akan datang? Pertanyaan ini tidak lepas dari fakta bahwa masih terhadap satuan-satuan artileri medan TNI Angkatan Darat yang memakai beberapa tipe meriam berteknologi lawas Sehingga pertanyaan mengenai rencana modernisasi kekuatan artileri medan adalah sebuah pertanyaan yang lumrah dan wajar Akankah ada pengadaan tambahan Caesar pada tahun 2024? Apakah pembelianya dilaksanakan setelah tahun 2024? Saat ini Indonesia merupakan operator meriam gunung M48 kaliber 76mm buatan Yugoslavia dan Hawitzer M2 A2 kaliber 105mm Meriam-meriam tersebut diproduksi tidak lama setelah Perang Dunia Berakhir Khusus Hawitzer M2 A2 kaliber 105mm senjata yang digunakan oleh TNI Angkatan Darat merupakan Access Defense Artikel US Army Berapa tahun silam selain Caesar, Kementerian Pertahanan mengakui CC Hawitzer KH-179 kaliber 155mm Hawitzer KH-178 kaliber 105mm dan meriam gerak sendiri M109A4 guna menggantikan sejumlah meriam lama yang dioperasikan oleh TNI Angkatan Darat Mengacu pada Blue Book yang diterbitkan oleh Bapenas Setidaknya sampai tahun 2024 tidak ada rencana untuk menambah jumlah unit Caesar Karena tidak tercantum dalam Blue Book, secara otomatis Caesar tidak tercantum pula dalam Green Book tahun anggaran 2021 Dengan kondisi demikian, Nexter System perlu bersabar untuk mendapatkan order lagi dari Indonesia Mengingat bahwa masih terdapat satuan-satuan artileri medan TNI Angkatan Darat yang mengoperasikan meriam-meriam lama Peluang bagi Nexter System untuk memperdalam, penetrasi pasar di Indonesia masih terbuka pada tahun-tahun mendatang Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!